Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin para sahabat sekalian Hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel kita Channel Keramat Bantul Semoga channel kita semakin berkembang Dan juga semakin bermanfaat untuk umat Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Insya Allah Anda termasuk berperan dalam dakwah kita bersama Percayaan, di bulan Ramadan ini banyak orang yang melaksanakan ibadah dengan baik Jadilah hamba yang istiqomah dalam beribadah Jangan sampai kalau bahasa jawanya horok-horok asem Brrrr banyak begitu, kemudian pasca Ramadan sudah selesai Dan kita jangan sampai seperti hangat-hangat tayi ayam Ya, Ramadan kita berkuasa Ramadan kita melaksanakan sholat malam Ramadan kita tadarusan Ramadan kita banyak berimbak sodakoh Pasca Ramadan Kita semuanya berhenti Kenapa? Karena lebar Ya, tidak shawal Tidak meningkat Tetapi malah lebar Lebar itu bahasa Jawa itu rampung Jadi lebar segalanya Rampung semuanya Puasanya ya nggak pernah puasa pasca Ramadan Selanjutnya selesai Ramadan Kita rencanakan Yang punya hutang segera melunasi hutang puasanya Ramadan Kemudian disambung puasa 6 hari di bulan shawal Dan sambung lagi dengan puasa senen kemis Atau puasa sunah-sunah yang lain Atau mungkin puasa ya umul bid ya Tengah bulan dan lain sebagainya Kemudian juga tadarusnya Ramadan kita mengejar target Kayak sopir itu ya Kita kejar setoran Ramadan selesai Di sahat aman Pasca Ramadan Tidak pernah membuka mushaf Al-Quran Tidak pernah membaca Al-Quran Samanya Ramadan kita mungkin Kajian sering ya Kalau di masa-masa yang normal Kita dari sore Buka bersama itu sebelumnya ada pengajian Setelah surat isa Motarweh ada pengajian Kemudian kita Sebelum selesai Adanya tadarusan ada pengajian Atau mungkin Pagi hari ada kuliah subuh dan sebagainya Pengajian-pengajian Pasca Ramadan Jangan sampai berhenti sampai disitu Ini sama Ramadan ini Kita kajian lewat Kajian channel kita keramat Jangan sampai nanti Pasca Ramadan Tidak pernah membuka keramat lagi Silahkan Jadi untuk istiqomah Ini memang tidaklah mudah Lebih baik kita sedikit Tapi istiqomah dalam beramal Mungkin pernah mendengar Kisah Umu Mahjan Umu Mahjan itu Termasuk sahabat Rasulullah Yang berkenan di hati beliau Kenapa? Dia adalah marbut Yang kerjaannya membersihkan Mesjid dan lingkungannya Ini Umu Mahjan Beliau Membersihkan mesjid dan lingkungannya Terlihat asri Bersih Masjid Rasulullah Suatu hari Rasulullah merasa kehilangan Umu Mahjan Kok tidak kelihatan? Bihau tanyakan kepada para sahabat Dimana Umu Mahjan? Ya Rasulullah Umu Mahjan telah meninggal dunia Tadi malam Kemudian kami kuburkan Umu Mahjan tadi malam Kami tidak memberikan kepada Panjenengan Karena Umu Mahjan itu bukan siapa-siapa Dia hanya orang Miskin Janda Dan tidak punya siapa-siapa Makanya kami langsung kuburkan Jangan begitu Tolong Antarkan saya Kemakam Umu Mahjan Kemakam Umu Mahjan Ini contoh Amal ibadah Amal kebaikan Yang sedikit Tapi terus-terusan Yaitu Membersihkan Masjid Dan sudah kalian Pasca Ramadan Kita punya harapan Bagaimana Akan meningkat Amal ibadah kita Bisa kelihatan nanti Kalau Ramadan Mau berinfak Pasca Ramadan Akan lebih Baik lagi Ingat Tandaran takwa Yang dia mau berinfak Di kala lapang Dan Sempit Bisa menahan marah Dan memaafkan Sesama manusia Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton